Halo teman-teman semua selamat datang kembali di channel good editor pada video kali ini kita akan melanjutkan PR kita ya kemarin kita dapet PR kita belum bisa menampilkan data yang kita klik ini ya di barisnya gitu ya tetapi sekarang sudah bisa nah ini yang muncul ya teman-teman ya Hai tuh datanya sudah muncul untuk referensinya itu di sini ya di datatabels.net ini ya ini sudah kita terapkan dimana ini ya teman-teman ya Nah ini Oke sekarang berarti ini ya ketika kita klik datanya yang kemudian kita tekan atau klik ubah kategori seharusnya datanya di sini muncul gitu ya Hai eh datanya berarti ini ya nama kategori dan ID nya mungkin teman-teman akan bertanya di sini kan datanya ada ya ID tetapi di sini nggak muncul ya Nah ini agak aneh sih Aneh ya teman-teman ya mana ini ya so ya Nah ini kita tambahkan yang ID nya ya di function show nah kemudian di sini ya karena kita tidak menambahkan TH ini kan TH ya kolom nah kalau kita tambahkan TH misalnya ID seperti ini ya ini datanya muncul nah muncul ya tapi kan untuk user kan enggak perlu tahu gitu ya ID nya berapa itu nggak perlu tahu yang penting dia bisa update gitu aja ya Oke kita hapus dulu ID nya nah seperti ini ya jadi sekarang ketika kita klik kemudian kemudian ini nah datanya muncul tapi ini belum muncul kita munculkan dulu teman-teman Hai eh berarti kita butuh field ya di form update nya mana startup ayam dari ini ya modal update nah Hai dan kita juga butuh field untuk CSRF ya Oke langsung saja ya berarti ini ID kategori dia ID kategori kemudian ini update nya kita ganti ini update ID kategori kemudian ini kita hapus juga ini untuk CSRF nya ya teks ini berarti gini dollar name kemudian value ya value-nya dollar apa has ya nah nah kemudian apa ID nya ya ID kemudian itu apa kita cek dulu input underscore CSRF berarti kita klik kemudian ubah kategori nah ini ya belum tampil kita tampilkan dulu di sini footer berarti ini teman-teman ya eh jquery ID apa tadi ID ini ya nama update nama kategori dot file gini value-nya data indes ke berapa ini kita cek dulu eh satu ya 1 berarti yang ini 2 untuk ininya ID nya berarti ini update ID kategori ini ya teman-teman ya oke sekarang kita coba klik nah munculnya kategori A klik B nah kategori B oke klik C ubah kategori nah yang muncul sudah sesuai sesuai dengan yang kita klik ya baris yang kita klik klik ya Hai datanya sudah muncul sekarang apa nih kita buat ininya ya fungsinya dulu fungsin update sama sebenarnya ya untuk fungsin insert dan fungsin update ini berarti kita copy saja copy kemudian kita cek lagi error true tokennya oke form error nama nah ini ya form error nama ini kan belum ada ya dan nanti kalau ada error kita letakkan di sini di bawahnya apa nama kategori ini ya ini style color red ini aja kemudian ID ID nya form error nama nah ini yang data ya oke berarti nanti muncul di sini kalau ada error Hai kemudian apa lagi error false tokennya oke ya datanya ini datanya Hai kemudian Hai kemudian sukses ini berarti data berhasil apa di update ya Nah seperti ini ya Hai berarti kita butuh ID nya ya teman-teman ya Nah sekarang berarti tinggal ini eh disinput ini ya disinput pos ini koma biar akan lupa berarti ini ID kategori nah gini ya oke kemudian ini insertnya berarti update kita buat ininya dulu fungsin update nya dulu ini kita copy saja ini ya ini kita ganti menjadi update Hai nah untuk update nya ini ada tabel ada data kemudian ada apa apa teman-teman wear ini aja ya berarti nanti kita tambahkan gini dp underscore wear nah wear nya apa gitu ya wear nya ya ini dollar wear nah seperti ini ya Hai Oke sekarang kita coba update ini ya kita coba update ini ya dis tabel ya sudah ada kemarin ya tabelnya kategori kemudian result data ya datanya ini kemudian ini teman-teman apa ini ya wear nya ID kategori sama dengan titik dollar result apa kita coba ID gini ya kemudian eko jenj jenj apa jenj encode ya seperti ini kita coba seperti ini dulu di footer nah kita belum buat ini jadi nanti percuma ya di klik ya nggak mungkin ini nggak mungkin jalan nah ini ya kita kasih batasan ya jadi ini kan nanti banyak ya teman-teman ya wah ini banyak ini nanti ya makanya kita kasih batasan start CRUD kategori gitu ya nanti apalagi CRUD apa admin atau ya kemarin itu apa acara ya kayaknya banyak CRUD nya disini ini oke ini ya form input kategori ini kita kasih keterangan aja biar nggak lingung up aduh update nah ini ya kemudian ini insert insert ini ya oke sekarang kita fokus ke update nya tapi form nya kita cek dulu nama form nya ini apa form update kategori oke kita copy saja copy kemudian paste ya nah ini ya set url nya admin kategori insert ini kita buat update tapi kita belum buat ya disini di roots nya mana roots ini roots ya nah ini ya admin kategori insert ya nah ini update update kemudian ini juga kita ganti update seperti ini oke sekarang kita kembali ke footer hmm apalagi ininya sudah oh ini input ini kita ganti jadi update ini aja ya update.jsrf tadi kan kita kasih nama update ya nah ini ya update.jsrf 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 bener ya oke kemudian form error nama ya input nah ini ya input modal bentar kita cek lagi modalnya apa oh ini ya update modal kategori nah ctrl v ctrl v update update modal kategori height oke form nama ya input sukses oh ya kita gunakan input sukses ya kemarin ya atau ya udahlah terlanjur input seharusnya sukses gitu aja bisa ya disini kan sukses tapi disininya di indeksnya disini kita kasih oh disini ya temen temen yang di atas sini ya mana kemarin itu div loko gak ada div ah ini div input sukses kita ganti sukses aja ya karena kan ini berarti disini sukses ya temen temen ya kemudian untuk insertnya juga kita ganti sukses gitu aja ya nah seperti ini tabel kategori bener sukses oke sekarang kita coba apakah ada error wah ya error kan cannot kategori insert application wah apa ini 92 baru diomong ya apakah ada error langsung error oh ini ya belum kita ganti ya temen temen ya ini kan update nah seperti ini ya nah oke sekarang kita coba ya klik kemudian oh ininya belum kita hidden temen temen kita hidden dulu ya sekalian mana 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 ini ya form update update ya bener ini harus teliti ya temen temen ya kalau gak teliti nanti bisa salah ini update oke kita refresh sekali lagi kategori A ubah kategori nah ini ya kategori A misal B kategori B kemudian simpan oh ini ya apa ini oh ini ya data berhasil di update loh tapi kok data yang gak berubah ini ini kategori A bentar loh disini masuk ya kategori P nah ini ada yang salah berarti ini apa ini yang salah ini disini datanya ini kan nama kategori kategori P id nya 1 itu nah ini temen temen kita cek di sini ada apa ini tabel data ya bener ya tabel data where this db where oh aduh ya ombo update ya aduh aduh oke kita coba sekali lagi ya ini datanya oh gak gak masuk ya oh oh masuk temen temen ya ini kategori B haa ya karena gara-gara insert ya oke kita coba misal kategori AAA gini aja ya ngawur dulu ya simpan data berapa ini berhasil ya tuh berhasilnya temen temen kategori AAA ya coba sekali lagi ya kita kembalikan ke apa namanya atau yang B ini kita coba ya update kategori BBB itu ya simpan nah berubah ya nah berarti gak ada error disini nah berarti sudah mantap ya update nya oke update nya sudah jalan jadi ini ya kategori B dia apa insert ya apakah ada ini ya gak ada ya oke jadi gimana wah ini temen temen kenapa ini kita akan coba ubah kategori nah ini temen temen sekalian ya eh ketika di close datanya ini ya apa hilang gitu ya apa namanya nilainya ini loh ya kan dia masih kelet ya eh bukan masih kelet apa ya masih nyantol gitu ya kategori A ya nah ini kan masih nyantol ya seharusnya ketika di apa ketika di close nah maka datanya ini harus hilang gitu ya oke oke berarti kita menambahkan di mana temen temen tabel kategori bentar ya merokok dulu ya berarti apa nih temen temen tabel kategori eh kok tabel kategori tapi apa modalnya ya modal modal update nya itu ya modal update nya itu kita letakkan disini aja ya eh modal update nya gimana nih eh apa kita cek dulu nama modalnya modal update ini ya berarti ya modal nah update modal kategori ini kita copy dulu kita letakkan di mana sini ya berarti gini id nah jquery oke berarti ini on nah on nya ini bentar enak enak ya ngopi sambil ngerokok di sore hari ini berarti gini temen temen on modal.ps eh kok modal.ps apa hidden.modal.ps nah gini nah kemudian disini apa berarti this ya this dot find find apa find form dan jadinya apa nyari form nya kemudian gini reset nah gini ya kita coba refresh kategori kategori A ubah ini kita kembalikan ke A ya eh kalau kita gini simpan ya maka dia kosong ya karena kan sudah reload ya sedangkan kalau misal user nya itu nggak jadi update gitu misalnya klik kategori B gitu ya kemudian ubah kategori nah ini kan masih apa nyantol ya kalau ketika kita close seharusnya datanya hilang nah itu kan nah ini tapi nggak hilang teman-teman kenapa nih kita cek dulu ya apakah ada error ya enggak ya kategori A close opal kategori oh masih nyantol ya teman-teman ya modal update model on hidden oh hidden modal.bs kita coba kategori A apa kategori B kita close kemudian update lagi nah kosong ya kekurangan huruf L tadi ya kurang huruf L nya aduh mohon maaf ya oke teman-teman berarti update nya sudah selesai ya sekarang tinggal ininya apa delete ya ini delete bikin aja eh apa ini ya bener gini kan delete ini ya kemudian apa nih index nah ini ya update untuk update nya tuh gini teman-teman jadi sama ya di klik kemudian hapus kategori nah jika hapus maka ya diarahnya masih kesana ya nanti kita perbaiki jadi gitu ya konsepnya ya apa sama ya klik hapus ya kemudian hapus ya seret ya ini terhapus gitu ya berarti kita gunakan apa nih berarti harus ada ID nya juga ya disini ya tapi hidden gitu ya berarti di sini ya teman-teman ya kita copy saja dari sini mana ini ya nah ini nah gini ya kita munculkan dulu oh oh ini berarti sama ya teman-teman ya coba gini oh gak bisa sih nah ini ID nya emang bisa ya bentar kategori tadi kategori apa yang V ini ya kita hapus ya coba ya hapus kategori ini oh dia gak muncul ya rumah lagi ini ya hahaha oke 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 berarti update oh iya modalnya ya ini kan ada modalnya ya berarti delete ID kategori ini aja ya oke oke sekarang eh tadi tampilannya jelek ya teman-teman ya ya kan tampilannya tadi jelek ya kategori A hapus ya kan oke 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 berarti kita butuh ini delete ini kita copy delete modal kategori mana footer nah ini ya jQuery dollar ID ini delete modal dot kategori kemudian submit eh kok submit on apa teman-teman hmm bentar ya hmm gimana ini index ini bukan bukan form soalnya atau kita tambahkan form gitu ya disini ya tapi tersembunyi kita aja ya kita buat form ini actionnya gak perlu slash ini kemudian oh ini ya hapus oh enggak 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 gitu sih ya bukan bukan form karena disini kan ini teman-teman ya tekan button mana nah ini kan tipe button ya atau gini ini ini kan ada ahref oh iya ini kita kasih ID gitu ya nah tapi kan enggak ini berarti kita kasih form teman-teman ya bener ya ya bener berarti ya ini ini button-nya bener ini kita ganti jadi eh ini input submit nah gini ya teman-teman ya nah gini ya input tipe submit kelas button hrefnya ini gak ada gak ada gak ada href gini ya sebentar simpan dulu ya refresh hapus kategori hapus aku hapus ini submit oh kok submit ya input tipe submit value ya teman-teman value hapus nah gini ya nah gini ya cuma ininya jelek eh kelasnya aja dimatikan ini ya eh tapi kan nanti di hidden ya ya udah deh gak apa-apa deh oh seharusnya itu di body ya teman-teman ya mana bodynya bodynya kan ini ya 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 maaf ya kan ini bodynya ya nah ini kan div data akan apa terhapus permanent tanda seru gini aja nah gini ya kemudian ada apa teman-teman form ya kita tambahkan form coba di sininya di modal apa gini form nah actionnya kita hapus aja nanti kita coba ya apakah ini ya ya kita coba gini dulu deh hapus kategori data nah ini ya gak ngefek ya oke dia gak ngefek berarti kita buat ininya nanti nanti ini kita rapikan dulu nah seperti ini ini kita copy kita coba ya simpan dulu ya ini bukan on berarti submit ya sama oh ini sudah ada apa delete modal kategori submit function oke delete modal kategori submit ya kemudian kita copy saja submit function nah ini every font default ini butuh gak ya oh yang butuh ya oh yang butuh ya ini berarti e nah every font default kemudian adjust adjustnya juga nah ini kita copy juga berarti anggap ya copy semua ini ya di copy semua ya nah sama ya kita paste nah tinggal ininya var admin kategori ini delete ini kita belum buat di roots kita juga belum buat ya kita ini aja ininya delete kemudian ini delete gini ya temennya nah kita buat kita buat dulu fungsinnya biar gak lupa fungsin dan berarti delete ini ya seperti ini oke oke rootsnya ntar kita cek lagi data new font nah itu ya url nya url oke nah untuk ini berarti gak butuh csrf ya ini berarti kita ini aja ya eh eh butuh ya temen-temen ya kan dia ada form ya nah kalau ada form berarti kan harus ada ininya csrf nya berarti mana nah ini aja ini aja kita copy yang csrf ini tadi mana ini ya kita copy paste paste di sini ya gini nah gini ya temen-temen ya form oke selesai submit ya betul ya betul ya oke sekarang kita kembali ke footer up in eh ini kita ganti dulu ini delete ya delete delete t oke copy aja kemudian kita letakkan di sini paste di sini delete csrf nah gini ya if response form nama gak ada berarti gak ada ya temen-temen ya update modal kategori eh gimana ini error nya kan gak ada ya kan kita hapus ya ini kita hapus gini bentar kita gini nah gini ya temen-temen update modal kategori ini eh oh iya ada ya modal update modal height tadi namanya apa ini ya delete modal kategori copy saja gini delete modal kategori reset oh reset ini kayaknya gak butuh ya error ini juga gak butuh kemudian success nah success nya ini ya success nya ini nanti kita ganti tabel kategori data tabel Ajax reload ya gitu ya berarti kita buat nah ini ya fangsen nya ya eh berarti ini temen-temen kita copy aja ya gini paste ya ini gimana kok gini emang gini waduh kita rapikan aja wes rapikan aja enggak sih ini gini dah seharusnya nah ini kan rapi ya error error false error nya gak butuh token kita butuh datanya data gak butuh ya id ya butuhnya ya nah id this input post id kategori iya iya kan mana nah ini id kategori delete id kategori cek di footer delete id kategori cek di footer delete id kategori gak ada ini kan id nya ya kira nanti kita coba success data berhasil di hapus ini ya kemudian ini this ini delete tabel bener dan apa id nya ya result data gak butuh id nya bener gini id kategori result id nah ini ya berarti disini mcrud public eh gimana function ya function delete nah kemudian ini tabel kemudian dollar id ini ya teman teman ini db underscore where ya ini id ya kemudian db underscore delete nah delete tabel dollar tabel ini teman teman ya bentar kita cek lagi ini di sini nya di footer id nya kan dia belum muncul ya teman teman ya ya kan dia belum muncul ya berarti id nya ya besar kategori A saya ingin hapus ya hapus nah ini kan belum muncul ya berarti gimana nih eh ini delete id kategori kita copy saja namanya nama id nya kemudian kita letakkan di ini ini eh ya ini aja ya kita manfaatkan ini ini berarti dot file nah gini ya teman teman ya dot file kemudian response dot id tadi ya iya kan kita kasih nama id tadi ya iya ini ya responnya oh iya ikut jason input ini ingin belum ya nah gini ya kita copy paste saja oke oke sekarang kita coba kategori A hapus kategori loh gak muncul teman teman weh gak muncul ya aku gak muncul ini aku gak muncul ini id result result dot eh enggak result dilempar ke footer ke sini iya kan nah ini kan respon respon dot id gitu kan sama seperti ini kan tuh mana update kok gak ada file ini apa nih oh iya file file teman teman ya delete id kategori dot file respon dot id gitu kan kok bingung ya kita ya reset modal reset modal hmm 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 bukan di sini teman teman tapi di sini ini gak gak gini ini gini ini kita munculkan dulu kan gini kan ya pe bentar 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 indeks delete datanya oh ini loh mana tadi waktu kita ngeklik itu mana ya nah tabel kategori on click nah ini teman teman nah ini berarti kan nah kita tambahkannya di sini waduh salah 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 maaf ya nah kita akan tambahkannya di sini kita munculkannya di sini nah ini teman teman nah file data ini kita copy kemudian kita letakkan di sini kok kayak terburu-buru gini sih kenapa sih update ini nah ya bener ya F5 kategori A hapus kategori nah ini baru muncul ya nah data ID nya muncul ya berarti sekarang tinggal di hidden mana tadi text nah ini ya hidden nah gini ya teman teman ya nah ID nya sudah muncul berarti misal kategori A kita hapus hapus kategori hapus oh file ya teman teman form data nggak bisa ya mana nih footer oh oh nggak bisa ya loh mana delete delete modal kategori loh kok delete modal kategori waduh seharusnya kan ini mana form nya form ID form ID bentar form input kategori form update nah form form delete kategori seharusnya gitu itu delete kategori ya nah form delete kategori kita copy ID nya kemudian ini nah gini ya form delete kategori dot submit tadi kan modal ya oke nah sekarang kita coba teman teman sekali lagi ini kategori A hapus kategori hapus nah sukses ya tuh sudah hilang ininya apa huruf A nya apa kategori A nya nah ini ya nah berhasil lah teman teman ya coba kita hapus yang kategori P ini kita close dulu kita ikan kategori P ini hapus data kan terhapus permanent hapus nah hilang ya kategori BBB ini hapus kategori hapus nah hilang ya data berhasil dihapus gitu ya teman teman ya tuh ya kita habiskan saja loh mantap teman teman nah jadi berhasil lah teman teman acaranya ya untuk hapusnya ya untuk hapusnya ya ini kita hapus saja ya ini kan mengganggu delete modal kategori modal height oke mantap ini juga kita hapus terus nah seperti ini jadi cara seperti ini berhasil lah teman teman ya kita menambahkan form disini ya kemudian div nya ini ya kita perkecil minimize ya nah ini ya loh ini kan form nah jadi kita manfaatkan itunya manfaatkan apa namanya ya form nya ini ya yang kita manfaatkan nah sekarang berarti tugas kita sudah selesai ya untuk yang CRUD eh kategori ini ya hapus kategori nah dia terhapus hapus kategori nah dia terhapus dah dah habis tinggal satu update ya update misal kategori apa gitu ya kategori A gitu ya simpan loh nah ini teman teman kenapa ini kok tiba-tiba update nya gak bisa tadi bisa padahal coba ya kategori ubah kategori 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 A simpan loh ini berhasil loh ya apa sih itu gak berhasil tadi kenapa ya kok aneh kok aneh ya hapus kategori dia terhapus coba ya kita cek dari awal ya kita tambahkan aduh cek dulu cek dulu eh apa nih misal kategori words waduh kategori words simpan oh forbidden teman teman waduh 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 ini ya csrf ini ya wah kena csrf ini kenapa ini oh berarti harus melempar satu persatu ya teman teman ya ya ininya bentar bentar waduh cek 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 berarti nah ini teman teman ya harus ini berarti ini ini iya kan update csrf kemudian delete csrf harus melempar ini teman teman csrf nya ini ya waduh bentar cek dulu ya tadi nama csrf nya itu kan delete underscore csrf kemudian update underscore csrf input underscore csrf bener berarti ya gara gara ini ya berarti kita copy di mana nih setiap ininya berarti ya nah harus ada csrf nya ini mana tadi yang delete ini delete oh ini ya oh ini kita ganti input wuh gini ya ternyata ya waduh waduh gini ya sekarang kita coba sih coba ya input kategori kategori A misalnya gitu simpan berhasil ya nah langsung kita ubah kategori AA simpan nah berhasil di update ya kemudian langsung di hapus hapus nah berhasil ya oh gara gara csrf nya itu langsung kita lempar ya coba coba sekali lagi co kategori nah berhasil disimpan kemudian ini close aja langsung ya berarti setelah di input ya input gini ya kategori A kemudian klik simpan ya kategori A ini kemudian langsung diubah kategori B misal simpan simpan yang berhasil langsung di hapus hapus nah coba ini langsung diubah kategori A gitu ya simpan oke mantap langsung input lagi nyoba apa nih kategori B yang belum ya simpan nah ini teman-teman kenapa nih tuh wah providen ya ternyata masih ada ya bug nya tadi kenapa ini setelah aduh bentar 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 gimana nih tapi kalau langsung di hapus bisa gak hapus wah sama ya bisa ya teman-teman ya padahal sudah kita lempar ya delete modal nah ini kan input csrf update csrf delete csrf kita sudah lempar setiap form gitu loh wah emang menyusahkan ini ya csrf ini ya gara-gara csrf tapi kalau gak ada itu ya keaman website kita gitu kan input csrf update csrf ini sudah ada di sini ini kan insert ya kita harus nambahkan dimana lagi nih csrf nya nah ini langsung gak bisa nih tadi ngapain setelah di ini ya coba sih kategori a kategori a kalau di hapus oke berhasil berhasil di hapus ya kemudian coba langsung input kategori 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 sal a simpan nah dia berhasil nah kalau langsung di hapus dia berhasil berhasil di hapus teman-teman tapi kalau langsung input bisa gak kategori kategori nah ini harus di cek nih A aduh dia bisa nih ya bisa loh kategori A sekarang langsung update coba update kategori B simpan nah dia bisa teman-teman coba langsung di hapus nah dia hapus teman-teman tapi kenapa ya kok aneh coba dari awal kategori A simpan ya berdata berhasil disimpan sekarang coba langsung di hapus bisa gak hapus data berhasil di hapus teman-teman kategori A simpan berhasil langsung diubah kategori B misal ya ini update kategori simpan dia berubah berhasil di update coba langsung tambah lagi bisa gak kategori A duh gak bisa ya oh ini ya teman-teman ya jadi setelah update ya kan setelah update data berhasil di update kemudian kita mau nambahkan eh ini dia gak bisa hmm nah kira-kira kenapa ini aneh ya tapi kalau di hapus tuh gak bisa juga nih update berarti ya update coba cek update mana oh iya ini teman-teman tuh delete CSRF update CSRF ini seharusnya kan input ya oh ini ya input CSRF coba dicek lagi ya input CSRF update CSRF delete CSRF oke ini untuk insert kemudian update nya input CSRF update CSRF delete CSRF oke nah untuk delete nya input update delete CSRF bener ya karena kita coba teman-teman sekali lagi ya wah untung ketemu ya error nya ya kategori A simpan nah dia berhasil sekarang coba input lagi bisa gak kategori C simpan nah dia berhasil sekarang B ini langsung kita update ubah kategori misal E gitu ya simpan dia berhasil teman-teman coba langsung dihapus hapus dia berhasil dihapus ya nah sekarang hapus setelah hapus kita input kategori kategori test aja deh ya test simpan dia berhasil ya kategori test coba langsung di update kategori cek simpan cek simpan berhasil ya sekarang langsung dihapus atau hapus data lain coba Hapus bisa langsung input test simpan bisa ya Langsung di update Data lain Ubah kategori Kategori A Simpan Bisa ya Nah Coba langsung dihapus Kategori C Hapus Terhapus ya Insert Habis insert Ya insert aja Dia nambah Ya Langsung kita ubah Update Nah dia update ya Delete Langsung hapus Oh bisa ya teman-teman ya Ya Berarti ini berhasil ya Gara-gara CSRF tadi ya Ininya ya Input CSRF tadi kan Apa tadi Delete apa update itu ya Ya jadi seperti ini teman-teman Jadi harus berhati-hati Update nama Oh Mana tadi Udah ya Ini ya Ini insert ya Insert Ini ya teman-teman ya Harus kalian Perhatikan ya Cainnya apa CSRF Emang Agak ini sih CSRF ini Oke Jadi Udah gak ada Ini ya Coba langsung input Tes Nah masuk ya teman-teman ya Tesnya ini Langsung kita update Misal P Nah Kemudian Klik Hapus kategori Nah Insert tadi bisa ya Nah Langsung kita hapus Bisa ya Berarti gak ada masalah ya Tuh langsung bisa ya Coba update Cek Nah bisa ya Jadi gitu ya tentunya Berarti udah gak ada Ini sih Gak ada apa Gak ada kendala ya Ah Alhamdulillah Oke Jadi Untuk Update delete nya Sudah Berhasil ya Teman-teman Dan Perlu diperhatikan tadi CSRF nya ya Ini agak Rancu Ini agak Ini sih Tricky Tricky Ya tricky atau apa Gitu ya Jadi Error nya Kalau 403 Providen Itu masalah CSRF Itu Kalian harus Perhatikan Itunya Apa CSRF nya Gitu ya Teman-teman ya Jadi ini Sudah berhasil Gak ada kendala Oke Berarti Tugas kita selesai Di sini Di Menu Apa Sepenuh Kategori Mudah-mudahan Ini bermanfaat Buat Kita semua ya Dan kita Ucapkan terima kasih Pada teman-teman Yang sudah menonton Perjalanan kita Masih belum selesai Ya Ini kan masih CRUD Banyak ya Pengurus Itu kan Kemudian apa lagi Ya banyak lah ya CRUD Dan Kita ucapkan Terima kasih Mengucapkan terima kasih Sampai jumpa Di video Selanjutnya Sampai jumpa